walaupun hidup sebuah jago mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya ada toko wendygg.com teman-teman disitu buat kalian yang lagi nyari kupon one punchman murah, jaminan murah kalian bisa langsung cek aja untuk lebih detailnya, kalian cek di kolom deskripsi dan bukan cuman itu aja toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game pocher lainnya, kalian bisa cek sendiri, untuk link resminya, kalian bisa cek kolom deskripsi Assalamualaikum Halo lu hidup semuanya dan hari ini, ini kayaknya kalau skinnya udah kemarin skin mengpo dan skinnya si yula udah dari kemarin, tapi hari ini ada patch baru awakening general mengpo yang gua tunggu-tunggu dari game wangki king arena of heroes nya lagi teman teman semuanya, bukan hanya awakening general dan juga di video kali ini gua akan langsung ya gua akan langsung awakening generalnya si mengpo ini sendiri teman-teman, tapi sebelum itu kita baca dulu patch apa yang terjadi di hari ini, ada patch baru namanya tau tie oke, harta tau tie ini kipsacknya ya kipsack patch si tau tie nya dan ini general awakening barunya kemarin tuh sempet gua spill yang dari fan patch nya itu cuman mengpo dan bull spirit ya tapi ternyata ada dua lagi yaitu adalah chang ee dan juga lord never teman-teman, itu ada dua karakter ketambahan dari yang kemarin gua post sebelumnya untuk awakening kartu gatek berarti ditambahin lagi jadi nanti kalau udah ada real simsye ya nanti gua akan coba untuk langsung ambil mengpo awakeningnya teman-teman ya nanti tunggu ada ini dulu tunggu apa tunggu ada eventnya dulu ya karena eventnya gua gak tau jadwal ya teman-teman ya dan ada penambahan apa itu fitur e-counter item block gallery penyelesaian penyelesaian oh ini optimasi servernya ya yaudahlah ini benternya ada box emas apa ini akan diubah menjadi 10 box gimana ini harian server telah dibuka adalah untuk 50 ribu perak akan diubah menjadi 10 box emas saat server telah dibuka untuk satu spirit orange akan diubah menjadi spirit orange merah ini apaan nih cuy ini apaan ya 10.000 jade ini apaan ya gua gak tau nih coba-coba di box emas ya nanti kita lihat deh coba-coba dulu deh yang deket dulu aja deh box emas deh kita-kita-kita belanja dulu harian cek-cek isi box emas sekaligus kita buka box emas gua gua udah 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 ngumpulin banyak juga kok tenang aja box emas temen-temen ya jadi katanya ada perubahan isi-isi-isi box emas ya apa perubahannya kita bukain dulu aja dapet gak oh langsung dapet lu fragment pad barunya ya si Tauti tau Tio itu terus box emas apa sih apaan sih yang berubah guys gua gak tau deh apanya sih sama aja 0,1 0,6 70 langsung all in aja kali ya disini videonya agak padat temen-temennya jadi gua akan langsung all in aja apaan sih yang beda guys hmm kagak dapet ya Allah apa sih nih ya Allah nih 90 10 lagi guys ini masih jauh ya elah kenapa gak dapet sih kocak gaming kocak gaming gak tau tadi tuh apaan sih optimasi box emas gua jadi kepo dah gak tau guys gak tau guys intinya kayak gitu dah intinya kayak gitu tadi ada optimasi nih yaudah yaudah gua kena debu apa kita claim ini dulu ya kita claim ini dulu aja ah bukannya tadi sekalian box emasnya kocak dan kita akan bahas dulu aja untuk pet terbaru mungkin ya nanti baru kita bahas awakening general temen-temen ya BTW tadi sebelum gua record gak tau kenapa nih emang kalo abis maintain tuh hokinya hoki banget ya gua dapet warrior baru Hua Xiangrong temen-temen dari gacha cuman gacha 5 kali blet langsung dapet Huang Xiangrong artinya gua bisa dapet 0,2% temen-temen tadi barusan sebelum gua record ini sebelum gua record gua nyoba gacha ada 5 langsung gua gas ganteng langsung dapet warrior baru Huang Xiangrong ini temen-temen yaudahlah lumayan ya tadi gua mau bahas apa pet dulu ya nah kita bahas pet dulu pet terbaru jangankan pet terbaru yang white mars aja gua belum buka ini udah pet baru lagi guys dimana dia akan melahap satu general musuh melahap nih maksudnya apa ya dimakan mengurangi 15% max HPnya secara permanen oh ngeri banget terdapat 40% kemungkinan menghapus seluruh status peningkatan atribut dari general tersebut oh jadi mau ada damage up attack up apapun yang ada up-upnya gitu damage reduction up itu langsung dihapus temen-temen sama pet ini katanya sih gitu tapi penghapusannya gak permanen ya jadi misal Neza dia punya damage up misalnya punya damage up dimakan sama pet ini belet max HPnya dikurang buffnya diambil tapi mungkin setelah ini kopong terus ada buff selanjutnya mungkin tetap masuk ya jadi kayak cuman makan buff yang tadinya udah disimpan sama Neza itu bisa dimakan sama pet ini kalau untuk keepsake-nya apa ini setelah menelan menambahkan status Unable Enhance Unable Enhance itu tidak dapat memperoleh status peningkatan atribut oh ii OP ii OP banget anjir ini mah yang OP keepsake-nya cuy lu baca tidak dapat memperoleh status peningkatan atribut jadi udah gak boleh tuh dapet attack up lagi gak boleh damage reduction up itu gak boleh cuy tidak mendapat pengaruh dari debuff inflation dan debuff resistance tauti kena ih OP banget anjir OP banget cuy ini keepsake-nya sih yang OP sih kalau kata gue sih karena keepsake-nya yang bikin lu dimakan lu udah gak akan pernah dapet dapet buff selanjutnya tuh udah gak akan bisa cuy anjir ini OP di keepsake cuy sumpah OP di kalau ini menurut gue ya OP sih cuman kalau lu abis dimakan ya kalau nextnya ada buff lagi tuh masih bisa masih ketahan gitu buffnya masih bisa dilahap tapi kalau pake keepsake lu gak akan bisa dapet buff lagi anjir OP banget anjir OP banget oh oh ini yang tadi oh jadi sekarang gallery awakening itu dibagi lagi per fraksi tuh kan tadinya dicampur kan tadinya dicampur sekarang dibagi lagi berfraksi temen-temen kita bahas dari fraksi biru dulu aja kali ya ini ada cang'e yang baru cantik banget anjir cantik banget anjir cantik banget cuy keren cang'e damage reduction up saat cang'e di arena meningkatkan 10% attack pada general di barisan depan dan meningkatkan 30% defense pada general di barisan belakang anjir OP OP banget sumpah ini OP gue gak bohong loh gue gak lebah ini OP anjir buffnya oke sih anjir buat yang depan enak banget attacknya up langsung 10% ini OP cuy ini OP guys setelah melepaskan skill pertama kali itu memberikan sky mirror pada general dengan attack tertinggi pada pihak itu sendiri sky mirror itu adalah setelah serangan skill 40% damage diubah menjadi OP banget waaah anjir ini OP banget cuy 40% damage diubah menjadi shield Neza punya damage 1 miliar 40% dari 1 miliar 400 juta itu jadi shield cuy ini OP apa enggak cuy tapi melekat pada general dengan HP terendah temen-temen jadi oh shieldnya itu melekatnya pada oh pada tim kita yang HPnya paling rendah oh jadinya dibikin balance untuk line up low nantinya oh wah ini OP banget cuy anjir eh pemain emo seneng banget cuy anjir OP banget yes kalau ini siapa ya Sain oh lord neighbor oh Sain lord neighbor damage sama ya ininya sama aja sih apa ini damage reduction pria di pihak diri meningkat oh dia cuman pria doang guys pria doang ya enak ke wukong sih setelah melepaskan skill pertama kali di setiap ronde alienate apa cuy alienate general pria dengan attack tertinggi yang ada pada musuh yang membuat langsung menggunakan skill untuk ketak rekan general yang memiliki attack paling rendah attack skill tidak memicu efek lainnya oh paham jadi dengan adanya lord neighbor awakening 3 musuh itu dipaksa untuk ulti ke tim kita yang attacknya paling rendah otomatis tanker tanker kita dijadiin targeting dengan adanya awakening 3 dari lord neighbor paham gua paham dark ini yang gua tunggu tunggu coy semoga aja spesialis unyelding gua jaduardin lo mengpo ayo meng what you catu wih keren awakening 1 selalu sama ya damage reduction 12% nomor 2 nya itu saat mengpo di arena damage tidak langsung yang diterima dari general wanita pihak diri berkurang 10% kok biasa aja ya anjrit kenapa dark awakeningnya biasa terus ya damage tidak langsung doang loh udah gitu general general wanita doang yang di ya gua main yan lo gimana ya nah dis kagak ada OP-OP nya co 3 nya setelah skill dilepaskan segera hapus semua status tidak normal dari general dengan posisi yang akan menyerang selanjutnya oh oh paham paham mengpo neiza mengpo ulti neiza dari dalam keadaan stun stunnya hilang tiba-tiba karena setelah mengpo ulti general selanjutnya itu langsung hilang status tidak normalnya stunnya langsung hilang OP gak sih kok kayak biasa aja ya serta meningkatkan 25% damage reduction dari mengpo dan general tersebut oh mengpo nya makin kuat generalnya yang selanjutnya juga makin kuat berlangsung hingga sampai ronde berakhir ya oke lah gua gak ngehype banget sama mengpo ah gila biasa banget ini siapa sih ah bull spirit ini bull spirit gua inget banget ini bull spirit damage reduction saat bull spirit di arena tingkatkan block pada general demon yang ada pada pihak diri sini kecuali dirinya sendiri sebetulnya 20% oke red blocknya meningkat kecuali bull spirit 20% untuk temen kita setelah block berhasil blue spirit heal 12% dari HP wah OP banget setiap dia ngeblock dia ngeheal serta mendapatkan satu lapis golden buddha cuy golden buddha ini talenta OP serius gua gak bohong mengurangi damage tidak langsung yang diterima sebesar 35% sebanyak satu kali dalam satu konsumsi lapis golden buddha setiap dia ngeheal dia dapet satu lapis golden buddha bull spirit OP banget gua gak bohong tapi gua sebagai penutupan dia mau bagaimana gua main dark dark cuy gua wakening cuy gua wakening ini penutupan testingnya di next video aja ya testingnya di next video sumpah gua sumpah gua aduh gua gua kagak ngehypert sama yang dark cuy apa-apa ini butuh apa oh masing-masing 20 ya sabar ya gua udah siapin soalnya aduh anjrit anjrit gua kira akan spesialis anjiling cuy gua udah nyiapin tuh gua udah nyiapin berarti dia butuh 10 gua udah siapin tenang isya butuh 12 oh ini dulu pilih dulu yang ini butuh berapa butuh 16 katanya masing-masing 20 ya butuh 16 oke gila biasa aja sih cuy kalau kata gua ya coba ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana kalau tentang awakening main point atau awakening lainnya yang tadi 4 karakter ketik di kolom komentar menurut kalian yang overpower yang mana ketik di kolom komentar tapi gak apa-apa deh awakening general kedua di akun gua ketik di kolom komentar lo suka lo boleh gak suka boleh juga untuk diri saya karena gua mau cabut ya oke lah gua bersyukur senang BP-nya kenceng juga naiknya mantep-mantep-mantep bye-bye testing di next video aja ya 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 ya